Oh guys, aku suka banget tampilan depannya si Suzuki XL7 ini Apa ada yang sepemikiran denganku? Kalau ada yang sepemikiran silahkan komen di kolom komentar ya Kenapa? Aku suka bagian lampunya Terus aku suka bagian grillnya Dan menyatu Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi guys di channel Edy Gunanda Salah Suzuki Ceputat melalui mobil area Jabodetabek Guys, di depan Edy ada 1 unit mobil Suzuki XL7 Yang tipe Beta Automatic tahun 2023 Kebetulan yang Beta ini kan udah hybrid ya Dan kalau yang hybrid yang seperti kita tahu ya guys Itu untuk peleknya warnanya itu warna hitam Kece banget guys Luar biasa, keren banget di mobil Pada video kali ini kita akan review ini mobil Suzuki XL7 Tahun 2023 ini guys Karena apa? Karena ini adalah salah satu mobil Suzuki XL7 Punya Pak Danang yang ada di Kalimantan Dan besok akan kita kirim nih Nanti juga akan Edy dibuatkan video pengiriman Suzuki XL7-nya ke daerah Kalimantan guys Oke, kalau teman-teman lihat nomor platnya Itu sama dengan nomor plat yang sana yang hitam Ini adalah untuk kebutuhan pengiriman aja guys Jadi bukan untuk plat sesungguhnya Seperti apa videonya, simak terus video ini Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman Oke guys, aku suka banget tampilan depannya si Suzuki XL7 ini Apa ada yang sepemikiran denganku? Kalau ada yang sepemikiran silahkan komen di kolom komentar ya Kenapa? Aku suka bagian lampunya Terus aku suka bagian grillnya Dan menyatu itu bener-bener kece banget Keren banget guys ya Seperti yang teman-teman lihat di kamera ini Luar biasa banget, keren banget Dan ini aku videoinnya di sekitaran dealer ya Posisinya itu di disini tanjakan dan disini turunan Dan aku posisi itu sedikit agak tinggi Dan kelihatan seperti ini Mobilnya di bawah itu bener-bener kece banget guys ya Oke, langsung aja kita mulai untuk reviewnya Pertama-tama, di bagian lampu ini Yang paling aku suka daripada Suzuki XL7 ini Di bagian lampunya nih Lampunya disini bener-bener sifit Bener-bener ya, apa namanya, slim gitu ya Membuat tampilannya semakin ganteng ya Lampunya ini menggunakan lampu LED guys Dan dilengkapi juga dengan lampu DRL Daytime running light Dan untuk bagian lampu seinnya Ataupun lampu beloknya itu Masih menggunakan lampu bohlam guys ya Terus turun ke bagian bawah Teman-teman akan menemukan lampu fog lamp Lampu fog lampnya disini juga menggunakan lampu bohlam Sama seperti lampu sein ya Cuman untuk lampu fog lampnya ini Rumahnya itu menggunakan segi 34 ya Jadi kelihatan lebih gagah dan lebih maco ya Terus lanjut ke bagian sini nih guys Di bagian grillnya Grillnya disini menggunakan grill yang terbaru dari sebelumnya Kalau sebelumnya grillnya itu menggunakan grill full chrome Sekarang dia itu menggunakan grill full black glossy ya Warna itu hitam dan bukan hitam doff ya Tapi black glossy Membuat kekarismatik atau kegantengannya itu semakin tambah lagi guys ya Terus turun di bagian bawah disini Ada itu front bumper depan Yang warna itu warna silver Dan ada 4 buah otot ya Yang membuat tampilannya si Suzuki SLF ini semakin gagah Dan semakin garang guys ya Wow kece banget ya Oke lanjut ke bagian samping Yang membuat aku makin ganteng banget ya Suzuki SL7 ini Dia menggunakan pelek Yang warna hitam Peleknya warna hitam ini guys Sebenernya Aku kan punya beta ya Beta itu kan sebelum hybrid punya aku Dan peleknya itu kan warna itu masih warna Two tone color ya Dan aku melihat peleknya si Suzuki SL7 yang hybrid ini Jadi naksir Jadi galau gitu Mau ganti peleknya Bukan mobilnya ya Mau ganti peleknya atau enggak Karena ngelihat tampilan peleknya Disesuaiin dengan misalnya warna hitam Itu bener-bener kayak black edition banget Kayak mobil batman Nah ini juga diterapin di Suzuki SL7 yang tipe beta hybrid Yang warna berif kaki ini guys ya Untuk peleknya disini Menggunakan pelek singleton warna hitam Ya ringnya ring 16 Band itu menggunakan bandun love ya Bandun love enasef Untuk ukurannya itu 195 60 ring 16 Ya Jadi Udah kece banget Untuk siswa pengeremannya Si Suzuki SL7 ini menggunakan Bagian depan itu cakram ya Terus di bagian sini Menambah tampilan Pada bagian samping Suzuki SL7 Itu dia menggunakan Ini nih Appender yang luar biasa Lumayan besar Membuat tampilannya itu Lebih-lebih gagah lagi guys ya Oke Lanjut ke bagian samping sini guys Nah bagian samping sini Untuk yang tipe beta Sebenarnya itu belum dapet talang air Cuman kita Aku terus terang aja Untuk talang airnya disini Aku kasih free Kepada konsumen ya Jadi Konsumen itu Beli mobil Beserta dengan Aksesorisnya Ya Jadi menambah Tampilan semakin kece lagi Ditambah lagi Untuk bagian talang airnya Disini menggunakan talang air yang slim ya Jadi Selaras dengan Bodinya yang slim juga Menambah kegantengan juga Pada tampilan Suzuki SL7 ini Ya Terus Untuk Suzuki SL7 yang tipe beta Zeta dan alpha Itu Untuk antenanya guys Dia itu udah model kayak gini nih Modelnya itu agak pendek Ya Dan bahan itu bahan karet Jadi Kegunaannya sebenarnya Ini untuk Bagian antenanya Untuk Mengurangi risikannya Karena sebelumnya kan Antena-antena sebelumnya Yang Sebelum seperti ini Itu kan agak panjang ya Jadi kalau ditutup dengan Bodi cover Risikan sama Yang namanya patah ya Jadi banyak banget Kasus patah Untuk bagian antenanya ya Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian Door handle-nya nih guys Untuk door handle-nya Suzuki SL7 beta Itu udah dapet Yang namanya Keyless entry Ya Jadi saat kita macet begini Dia otomatis Menyala ya Dan selain itu juga Untuk Bagian spionnya Suzuki SL7 ini Udah Menggunakan Spion yang Yang udah Auto-retrack Ya Jadi udah auto-folding Saat kita pencet Lock Spionnya Ngelipat secara Otomatis Dan selain itu juga guys Suzuki SL7 ini Juga udah dilengkapi Dengan Gate me light Ya Jadi saat Minim pencahayaan Untuk headlampnya Headlightnya Nyala secara otomatis Tuh Nyala ya Jadi untuk Mengasih tau nih Bahwasannya Suzuki SL7-nya Posisinya disini ya Jadi Menyina Menerangi Saat kita Ke parkiran Dan menerangi juga Saat kita Masuk ke dalam rumah ya Keren ya Teknologi sekarang ya Tentunya guys ya Oke Lanjut Kita ke bagian belakang Untuk Suzuki SL7 yang tipe beta ini Dia itu udah dilengkapi dengan Pertama Dilengkapi dengan lampu LED bar yang super keren ya Teman-teman bisa lihat Ya Dia nyala mati Kita cuma nyalain Dia nyala seperti ini Dan menambah kegantengan Suzuki SL7 ini tentunya di malam hari ya Ini karena ini masih terang Jadi gak begitu kelihatan Tapi kalau di malam hari Ini super-super Mewah banget guys ya Gitu Terus Next selanjutnya itu di bagian Lampunya lagi Lampu remnya itu menggunakan lampu LED Dan lampu sennya itu menggunakan lampu bohlam Dan lampu mundur juga menggunakan lampu bohlam guys ya Nah Yang menariknya Suzuki SL7 yang tipe beta ini Udah dilengkapi dengan Kamera mundur ya Jadi gak perlu lagi kita Nambah kamera mundur Karena kamera mundur ini udah dapet Dari Suzuki-nya langsung Ya Dan disini Kalau teman-teman Beli itu udah dapet Sama Nih Kaper plat ya Jadi teman-teman gak perlu lagi Yang namanya Bolongin plat nomor Jadi sayang ya Jadi udah dikaperin Ada rumah platnya Supaya rapih kelihatan Untuk tampilannya guys ya Oke Selain itu Pak Danang itu juga beli dengan Edi Udah berikut dengan Spoilernya nih guys ya Jadi spoilernya yang super kece Sewarna bodi juga Warnanya brave kaki ya Dan untuk spoilernya juga Ikutan warnanya Warna brave kaki ya Oke Terus Tampilan selanjutnya Untuk bagian belakang Suzuki SL7 ini Dilengkapi dengan tulisan XL7 dan ada logo hybrid Di bagian sebelah kanan ya Sebelah kiri itu Tulisan XL7 Ya Menandakan bahwasannya Aku mendegaskan nih Aku yang adalah Tipe hybrid loh Bukan tipe yang biasa gitu ya Selain itu juga Untuk SL7 ini Dia dilengkapi dengan Dua buah Lampu Ini ya Lampu reflektor Lampu mata kucing Biasa disebut Modelnya itu model berdiri Bukan model tidurannya Jadi saat kita sorot lampu Ya Dia kelihatan gitu guys Dan untuk XL7 ini juga dilengkapi Dengan dua buah sensor parkir Dan Ini sangat sensitif banget ya Jadi saat Dekat dengan tembok Dia nyala Tititit gitu loh Terus Selain itu Jika dilengkapi juga Dengan front bumper Bagian belakang Ini sama ya Desainnya seperti yang depan Kombinasi warnanya itu Hitam dan silver Ya Dan ada empat Buah otot Yang membuat tampilan Suzuki SL7 ini Makin garang Dan makin gagah guys ya Oke Jadi Itulah untuk review Suzuki SL7 Bagian eksterior Oke ya Lupa Untuk XL7 itu Jangan lupa Pembeda antara Tipe R3 Dengan SL7 Bedanya Kalau SUV Itu Disujuki tentunya Khususnya itu Udah dapet Roof rail ya Udah dapet Roof rail Dan roof rail ini Bukan roof rail Kaleng-kaleng Bukan Cuman Aksesoris Tapi ini Kuat Kokoh Bisa menopang beban 400 sampai dengan 500 liter Beban Jadi Udah luar biasa Banget Untuk bebannya Dan bukan Kayak yang lain-lain Cuman Aksesoris aja Dan ini Benar-benar berfungsi Bukan sekedar Aksesoris Ya Oke Next Kita ke bagian Interior Guys Oke Untuk bagian Interior Kita singkat Dan padat aja Guys ya Pertama Dia udah Dia udah Menggunakan Engine Start-Stop Saat kita Nyalain tadi Dia udah Menggunakan Engine Start-Stop Dan Desainnya itu Modelnya Di pinggir-pinggir Sini Itu ada Chrome Dan ada tulisan Engine Start-Stop Ya Terus di bagian sini Ada tombol Untuk Endlink Stop Dan disini Ada tombol Untuk Sensor parkir Bisa di On-offin Dan ada tombol Untuk Ini ya ISP Electronics Strability Program Selain itu Disini ada Untuk leveling Untuk naikin Dan turunin Sorotan Lampu Utama Jadi kita Bisa Turutin Terus Selain itu Suzuki SL7 Ini udah Dilengkapi Dengan MAD Yang super Keren Warna Itu warna Biru Tampilannya Itu Banyak banget Disini ada Driving Time Ada Total Endlink Stop Time Total Endlink Pull Save Terus Ada Tanggal Dan Waktu Berikut Dengan jam Terus ada Motion Dan rear Selain itu Juga dapet Torsi Dan power Untuk tampilannya Saat kita gas Dia tampil Dan ada Akselerasi Dan brake Jadi seberapa Kita Kenceng Gasnya Disini Kelihatan Nah Ini saat aku gas Nah Akselerasi naik Dan saat aku rem Kenceng Remnya juga ikut Beda Kalau misalnya aku Rem pelan Untuk Brakenya juga pelan Terus Selain itu SL7 ini Sudah dapet Head unit Yang sudah 8 Inci Dan Sudah dilengkapi Dengan SE connection Ataupun Carpet link Yang sudah Bisa Mirroring Ke handphone Teman-temannya Dari ini Carpet link Selain itu juga SL7 ini Menggunakan Sound Ataupun speaker Yang luar biasa Joss banget Kenapa Karena aku juga Sebagai pengguna Suzuki SL7 Itu merasakan Kepuasan Pada Speakernya Suzuki SL7 ini Karena Bassnya dapet Dan Suaranya juga dapet Kenapa Karena disini ada Equalizer EQ ya Equalizer Kita bisa setting Aku biasanya itu Pake jazz Dan Crush Disini ya Jadi Suaranya itu Bener-bener Kece banget Dan bener-bener Puas banget ya Terus Selain itu Untuk AC nya Disini Sudah menggunakan AC auto climate Digital juga Dan udah Ada Untuk Heater nya juga Dan ada Arah semburan Atas bawah Jadi kita Saat Misalnya Kedinginan Kita bisa Pindahin ke Atas bawah Dan kita juga Bisa atur suhunya Misalnya kita Kedinginan Misalnya kita bisa atur Sampai dengan 26 sampai 27 Itu membuat Suhu AC nya Gak begitu dingin Dan untuk disini Ada bagian kipasnya Oke Next Disini Kelebihannya Suzuki S7 Sudah dapat Cup holder pendingin Kup holder pendingin Ini bisa Mendinginkan minuman Saat teman-teman Misalnya Bawa minuman Seperti kaleng Panta Ataupun minuman Yang lain Teman-teman Minuman yang Gak begitu dingin Teman-teman Taruh aja disini Tunggu sampai Dengan 5 Sampai dengan 10 menit Insya Allah Dia akan Dingin secara Otomatis Karena disini Ada sistem pendingin Untuk AC Dan AC nya ini Mendinginkan Minuman teman-teman Oke Jadi selain itu Juga disini Untuk tipe beta Dia udah dapet Amres Di bagian sini Guys ya Jadi kita Gak perlu lagi Apa namanya Beli Karena Di tipe jeta Gak ada ya Terus Selain itu Juga disini Ada untuk Electric Mirror nya ya Jadi Saya geser-geser Terus 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 Selain itu Disini ada Untuk Retractable Saat ngelipat Spion nya Secara otomatis Dan ini ada Central lock Dan ini ada Untuk Power window Oke Dan selain itu Juga untuk Suzuki SL7 ini Yang tipe beta Itu udah dilengkapi Dengan adjuster ya Jadi untuk Naik turun Jok nya Jadi bisa kita atur Sesuai dengan Keinginan kita sendiri ya Jadi udah super kece Oke Sekian dulu guys Singkat dan padat Untuk review Suzuki SL7 ini Dan ini udah Lengkap untuk Surat Untuk keluar ya Kita Tinggal Besok Karena untuk Pengirimannya kan Ke Kalimantan ya Jadi kita menggunakan Jasa ekspedisi Dan kita udah janjian Dengan ekspedisinya itu Di hari esok Pagi Besok pagi guys ya Oke Sekian dulu guys Untuk video kali ini Terima kasih udah nonton Sampai selesai Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Untuk harganya Suzuki SL7 ini Teman-teman bisa nikmatin Harga Promo Akhir tahun Diskon sampai dengan 35 juta Pembelian secara cash Maupun kredit Suzuki SL7 nya guys Ya Jadi jangan ragu Jangan sungkan Langsung aja Hubungi edi Di nomor 0813 1879 5985 Itu terhubung dengan Whatsapp juga Edis yang lainnya Pembelian mobil area Jabur Tabik Jakarta Depok Bogor Tangerang Serang Nibun Kerawang Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya